hasil nilai untuk jenis Kohaku sudah terkumpul dan sudah ditentukan siapa juaranya kemudian akan dilakukan lagi penilaian untuk jenis ikan koi sanke berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi beribu kekakalan jadikan pengalaman guru besarku apa kabar koi lover jangan lupa baik ya kali ini saya ajak kalian untuk jalan-jalan ke kontes ikan koi ini adalah kontes ikan koi yang tidak seperti biasanya yaitu Indonesian Japan Koi Show 2024 ini adalah kontes ikan koi pertama dan disini banyak sekali ikan-ikan koi dari Jepang yang dipertarungkan atau ditandingkan di dalam arena ini jadi ikan koi jumbo-jumbo itu banyak banget dan berikut ini adalah juri-juri yang bertugas dalam show kali ini Terima kasih 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 penjurian IJKS dimulai ini dimulai dari yang grup A dulu jadi gusang ke penjurian awal ini semua juri keliling yang untuk cari GC santi aku ada berapa ekor pak 2 wakunya dua ekor sangkenya tiga ekor soalnya jadi cuma ada tujuh ekor ini santi jadi akan rugi untuk kalian yang tidak bisa hadir ke arena karena disini kita banyak sekali inspirasi untuk melihat ikan koi ikan koi yang bagus ikan koi yang sebenarnya itu seperti apa ikan koi dari Jepang turun langsung ke arena jadi untuk teman-teman yang tidak bisa datang langsung ke arena akan saya sesuguhkan untuk kalian semua seperti apa ikan-ikan dari Jepang yang mendapatkan juara di dalam show kali ini sekarang saatnya juri bertugas yaitu juri berjalan mengelilingi vet atau kolam-kolam peserta dan melihat ikan satu persatu yang dimulai dari grup A dulu grup A disini ada tiga jenis yaitu Kohaku, Sanke, dan Soa jadi untuk para juri sekarang berkeliling untuk mencari ikan koi jenis Kohaku, Sanke, dan Soa yang didata ada tujuh ekor dan nanti akan dipoling jadi juri memberi nilai dari masing-masing ikan masing-masing juri punya nilai sendiri-sendiri yang kemudian akan dikumpulkan dan dipoling di meja juri sistem penjurian ikan besar seperti ini sangat membantu untuk keamanan ikan koi sendiri karena ikan koi yang besar atau jumbo ini ikannya di atas 80 cm jadi sangat membantu untuk keamanan ikan koi karena ikan tidak dibawa kemana-mana yaitu jurinya yang berkeliling tapi jurinya yang capek jadi harus keliling seluruh arena dikelilingi dengan jalan kaki dan setelah nilai terkumpul mereka akan berkumpul lagi ke meja juri dan mengumpulkan hasil nilai sebenarnya bisa dilakukan penjurian di atas troli tapi itu sangat beresiko karena ikan harus diangkat masuk ke dalam bak di troli kemudian didorong dan dikembalikan lagi ke dalam bak dan itu nanti akan sangat beresiko bahkan ikan bisa menjadi stres atau rawan ikan lompat jadi lebih aman juri yang berkeliling mengelilingi ikan-ikan peserta 0,1,5,2 poin 0,1,5,3 poin 0,1,5,4 poin 1,5,3,5 poin 1,5,6 poin 1,5,7 poin 1,5,8 poin 1,5,9 poin 1,5,9,5,10 poin 1,5,11 poin 1,5,12 poin 1,5,13 1,5,4 poin 1,5,15 go back nation for Kohaku ID number 1,9,5 won the first prize dan Kohaku war number 0,6,7 hasil nilai untuk jenis Kohaku sudah terkumpul dan sudah ditentukan siapa juaranya kemudian akan dilakukan lagi penilaian untuk jenis ikan koi sanke 6,4,2 poin 6,4,3 poin 6,4,4 poin 1,0,2 1 poin 6,4,5 poin 6,4,6 poin 5,6,4,7 poin 6,4,8 poin 6,4,9 poin 6,4,10 poin 6,4,11 poin 6,4,10 poin 6,4,10 poin 6,4,10 poin 6,4,10 poin 6,4,10 poin setelah drawkan polling lagi akhirnya ada satu sanke yang mendapatkan juara satu yang kemudian nanti akan diadu lagi oleh Kohaku dan Soa juara satu untuk mencari grand champion terkumpul sudah untuk para juara satu yaitu ada Kohaku yang pertama Kohaku 88 cm sandan mari kita cermati untuk ikan koi juara itu seperti apa dan ini ada Kohaku 3 step 88 cm kemudian kemudian ada lagi sanke sanke ukuran 86 cm ini mendapatkan juara satu juga yang akan ditarungkan jadi satu untuk perebutan grand champion setelah sanke oke ada lagi jenis Soa yang mendapatkan juara satu juga dan ini ada Soa ukuran 92 cm gede ya 92 cm Soa semuanya ikan koi dari Jepang dan siapakah hasilnya yang mendapatkan grand champion dikarenakan ada juara super grand champion dikarenakan ada juara super grand champion maka Kohaku sandan 88 cm mendapatkan juara super grand champion kemudian grand champion A dimenangkan oleh sanke 86 cm dan grand champion B ada shiro tsuri 88 cm grand champion C ada tancho soa 84 cm grand champion D ada asagi 82 cm grand champion E ada hikari mujimono 95 cm kemudian runner up grand champion A dirai oleh soa sansoku 92 cm selain penjurian di bak terpal atau difet bulat ada juga penjurian ikan koi yang dilakukan di dalam kantong yaitu mulai dari ukuran kecil 12 cm sampai 60 cm untuk ukuran kecil ini dilakukan oleh juri-juri Indonesia jadi juri dibagi menjadi dua untuk ikan jumbo di juri di juri oleh para juri dari Jepang kemudian yang untuk ikan di bawah size 60 cm di juri oleh juri Indonesia jadi penjurian ini dilakukan dengan cara bersamaan atau bareng yang tadinya 15 juri untuk memilih grand champion secara bersamaan setelah pemilihan grand champion A, B, C, D, E itu sudah selesai mereka dibagi menjadi dua yaitu ada 6 juri yang menjuri di ikan jumbo di atas 60 cm ada juri Jepangnya 5 kemudian ditambah satu juri Indonesia kemudian untuk yang 60 cm ke bawah dari ukuran 12 cm sampai 60 cm ada 9 juri yang dibagi menjadi tiga kelompok jadi supaya jalannya cepat atau proses penjuriannya cepat penjurian kali ini dibagi menjadi total ada lima kelompok yang ikan jumbo ada dua kelompok masing-masing tiga juri yang ikan di bawah 60 cm tapi masing-masing tiga juri juga ada tiga kelompok karena acara ini dikemas satu hari selesai jadi penjuriannya dibuat bareng dan serunya lagi disini tidak hanya ikan impor dari Jepang yang bertanding bahkan ada banyak juga ikan-ikan koi lokal Indonesia yang juga ikut bertanding di sini dan tak kalah bagusnya dengan ikan koi import dari Jepang untuk teman-teman klub koi di seluruh Indonesia yang biasa mengadakan event kontes ikan koi mungkin berat untuk melakukan sistem yang seperti ini karena all size selesai dalam satu hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman selamat menikmati Kalian buat kiasa yang selalu banyak orang kiasa Yang berlangsung semuanya Pira yang tila Odeli Topoi Berikan kepada dia untuk Pira Odeli Topoi ini Kemudian semuanya mempunyai Jumboi Pop Selamat kepada Dede Gantemala Jenggara Dengan selalu banyak jembatan dengan pimpinan pimpinan ini Terima kasih Dede Gantemala Poseni Dengan selalu banyak orang kiasa Barisan Pensembal Bangalong Kamu, sembra, sembra Ganti barisan dan barisan 還有 Tentu advancedكل penjelit 20, 24 Berikut adalah menanggung! Menang-menang, menang-menang, menangis Ya! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton